Selamat siang, terima kasih untuk teman-teman media yang masih bersama kita di sesi virtual Pre-Match Press Conference Pertandingan Persib Bandung melalui Persib Pura-Jayapura Di sesi kedua ini sudah ada bersama kita, pelatih dan perwakilan pemain dari Persib Pura Ada Coach Jackson dan Ferry Pahable Mungkin bisa langsung kepada Coach Jackson sedikit memberikan komentar terkait dengan kondisi dan persiapan terkini dari Persib Pura menghadapi pertandingan besok Ya, terima kasih, selamat siang kepada rekan-rekan semua Kondisi tim kita oke ya, cukup baik Ada beberapa pemain yang sudah bisa tampil seperti biasa Tapi selalu saya sampaikan bahwa siapapun yang ada dalam tim itu pada waktu itu Itu adalah 11 pemain terbaik Persib Pura Sehingga tim kita dalam keadaan siap untuk menghadapi pertandingan besok dengan Persib Bantu Oke, terima kasih Coach Terus untuk Ferry, bagaimana kesiapan Ferry bersama dengan teman-teman pemain lain di Persib Pura untuk menghadapi lagu besok Ya baik, selamat siang untuk kita semua Mungkin persiapan kami, saya dan teman-teman Begitu baik ya, kami siap untuk pertandingan besok Mungkin yang kesini saya sampaikan Oke, oke Persib belum terkalahkan Apakah besok Persib Pura siap memberikan kejutan dengan memberikan kekalahan pertama untuk Persib? Kebetulan kita berada dalam kondisi yang sangat buruk ya Sehingga kita mengarahkan fokus kepada kita Jelas kita setiap pertandingan kita menjalankan itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bangkit ya Kita sudah harapkan fokus kita khusus kepada Persib Bandung ya Kita motivasi untuk kalahkan mereka Motivasi kita adalah meraih kemenangan, bangkit dan kembali ke zona yang semestinya kita tempatkan tim Persib Pura Adalah papan atas Itu yang menjadi motivasi buat kita dalam pertandingan besok Mencari kebangkitan kita yang kita sudah menunggu sudah cukup lama Oke, kalau terkait dengan Hedipo Gustavos Seperti apa kondisinya Coach? Apakah ada kemungkinan untuk besok bisa dimainkan? Dia sudah menjalankan karintina Sudah gabung latihan kita dua hari Sekarang ini tinggal seorang tenaga asing ya Tenaga kerja asing Jelas bukan tiba langsung bertanding ya Ada beberapa legalitas yang masih perlu dilakukan Dari aspek medis Dari aspek hukum Tenaga kerja dan lain-lainnya Ada di tangan manajemen Kita doakan semoga dia bisa menambah munisi kita Supaya kita bisa lebih lengkap lagi ya Dan meskipun dia masih belum dalam kondisi prima Paling cedah sekarang ini boleh dikatakan Dari jumlah pemain ya Jumlah pemain kita sudah cukup lengkap ya Dengan empat pemain asing dan pemain-pemain lain Sekarang tinggal harapan semua berkumpul Satu waktu biar kita bisa turunkan Ya tim yang mungkin lebih lengkap lagi Tapi semua itu masih dikembalikan kepada aspek legalitas dulu Harapan saya dia bisa tampil Harapan besar dia bisa tampil Tapi masih ada administrasi yang harus dijalankan Oke Coach Kalau untuk pemain yang mungkin akan absen di pertandingan besok Karena cedera atau ada akumulasi atau tidak? Banyak Ya ada Gunasar, ada Yersan, ada Ramai, ada Ricardo Siapa lagi? Ricky Kayame Siapa lagi? Manu Ya Israel Akumulasi, masih akumulasi Ya lumayan banyak Lumayan banyak Tapi tetap setelah yang terbaik yang akan diturunkan besok Itu bukan hambatan dan bukan keluhan kita Tetap ada beberapa pemain lain Kita daftarkan 30 pemain Siapapun yang saya turunkan itu adalah tim yang terbaik Kita tidak pernah fokus kepada pemain yang tidak ada Saya rasa itu adalah tantangan yang saya harus menghadapi dalam tim kita Tapi kita pasti akan siap bertanding besok Kalau untuk Ferry Ferry, seberapa optimis menghadapi pertandingan besok? Dari kami Pemain kami selalu optimis ya 100% tenaga kami untuk pertandingan besok Apapun hasilnya Kami silahkan kepada Tuhan Kita pemain siap kerja keras untuk pertandingan besok Ini ada pertanyaan dari Tio Effendi, Tribun Papua Persipura tak terkalahkan jika bertemu Persip Pada era Coach Jackson selama 5 tahun 2008 sampai 2013 Apakah ini menjadi motivasi atau Seperti apa Coach? Kita dalam masa ini sangat sulit ya Saya selalu sampaikan bahwa Statistik atau rekor Itu menarik untuk teman-teman wartawan ya Buat sebuah berita yang menarik ya untuk pertandingan itu Tapi kita pelatih Kita tidak pernah fokus kepada hal itu Karena apapun yang terjadi dalam pertandingan besok Butuh usaha Ya butuh usaha dari kita semua Bukan cuma data-data statistik saja Itu tidak akan membantu sama sekali Justru itu bisa menjadi sebuah kelingahan Dan kita bisa menganggap premi lawan Sehingga kita tidak pernah fokus kepada hal seperti itu Kita harus melakukan sebuah persiapan yang baik Supaya hasil pertandingan besok Bisa masuk sebuah sejarah baru kita Saya rasa itu yang harus menjadi tantangan kita Bukan sejarah yang sudah lewat Tapi sejarah yang kita mau menciptakan dalam pertandingan besok Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Ferry Prakosa Ada perhatian khusus terhadap persip Atau pemainnya Atau mungkin pola bermainnya Ada seperti setiap pertandingan Kita punya sebuah cara bekerja Setiap pertandingan Kita misalnya malam ini Nanti malam kita punya sebuah meeting Di sana kita mengembarkan Lawan yang kita menghadapi Punya kelebihan di mana Punya kekurangan di mana Itu adalah sesuatu yang sudah menjadi rutinitas kita ya Dalam keseharian Misalnya pemain kunci Pemain yang kita bisa eksplorasi Dan itu menjadi bahan untuk kita membentuk Perencanaan kita untuk pertandingan Sehingga persi bersama dengan klub-klub lain Dengan persiapan yang sama ya Tidak ada perbedaan sama sekali Misalnya menghadapi persi raja bandage Kita melakukan hal yang sama Cuma informasi yang kita berikan kepada pemain itu Beda-beda ya Dan persi besok sama Sama dengan Pertandingan-pertandingan sebelumnya Staff pelatih kita nonton pertandingan Kita cari anak-anak untuk nonton pertandingan Membeda kekuatan mereka Secara detail Ya memberikan informasi sebanyak mungkin Kepada pemain Supaya dalam pertandingan itu Tugas mereka lebih mudah Itu Seperti biasa Tidak ada Sebuah kelebihan persip Dengan bari Atau kita menghadapi kemarin Tetap sama Cuma lebih detail ya Pasti kita lebih detail Karena persip kita punya informasi lebih banyak Karena setiap pertandingan itu Kita Pasti malam kan Dan kita bisa nonton Karena aktivitas kita biasanya siang hari Sehingga mungkin kita punya Pengumpul Mengumpulkan data lebih banyak ya Cuma itu saja Oke coach Oke untuk teman media Masih ada pertanyaan lainnya Oke jika memang Tidak ada Kita cukupkan Terima kasih coach Jackson Terima kasih Ferry Pahabol Sukses Selamat persiapan Kita bertemu besok dimana Amin Selamat siang Doakan Semoga besok Persepura bisa pecat telur Sampai jumpa Sampai jumpa